Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabijina Muhammadin Ikhwatul Iman Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah SWT Alhamdulillah pada pagi hari ini Kita masuk di dalam, kita berada di dalam Sayyidul Ayam Sayyidul Ayam merupakan hari terbaik Di antara hari-hari yang ada Yaitu Yawmul Jum'at Dan kita masuk di dalam 10 hari awal dari bulan derajat Dan juga merupakan hari-hari termulia Untuk melakukan suatu ibadah yang sangat mulia ini 10 awal terhijjah Maka perbanyaklah awal-awal soleh yang bisa kita amatkan Kemudian yang ketiga Kita berada di tempat terbaik Yang ada di muka bumi ini Apa itu tangga baik? Baitun min buyutillahi jala wa'ana Suatu rumah dari rumah-rumah Allah Kita berada di dalam rumah Allah SWT Ini adalah tempat perbaik yang ada di muka bumi Sehingga tempat ini sangat baik, sangat mulia Maka setiap muslim yang memasuki tempat-tempat tersebut Harus berwajib menggunakan adab-adab Ini sakit mulia yang tempat tersebut Pertama dia harus memberikan tahiyat Itu penghormatan kepada masjid tersebut Maka dihancurkan kita sholat tahiyatul muslim Maka walaupun muslim itu sangat sederhana penampilannya Dulu kami punya muslim itu terbuat dari tembelan-tembelan kriplat Kami waktu awal mengadakan pengajian di daerah Gresik ya Itu perumahan agak terbegala ya gitu Dan Pemuslimin kita belum punya kemampuan luar muslim Akhirnya teman-teman ngumpulin bekas-bekas triplek nih Bukuwi, sarit paku, kandeli, kandeli Itu tokoh yang bilang kalau masjid Namanya masjidnya disebut Al-Korna'ah Jadi sesuai dengan fotonya Jadi masjidnya namanya masjid Al-Korna'ah Cocok Sampai kandeli Nah itu walaupun jadi demikian Kemudian masyarakat diselakati ini sekarang jadi masjid Yang mengagumkan apa Yang maji gak pernah sepi penuh terus maji Walaupun tempat ini sangat sederhana Dan setiap orang mau masukin tempat tersebut Wajib melaksanakan sholat luarun Makanya walaupun kita masuk ke mall Yang besar, yang noga Tidak ada syaratat sholat ahyatul mall Dan yang keempat Kita berada di majlis terbaik Kita berada di majelis terbaik bukan karena saya yang isi bukan Sama sekali gak doangnya dengan saya Majelis ini majelis terbaik Karena majelis ini kita belajar tentang kalang Allah Kita belajar tentang ucapan-ucapan terbaik Perkataan-perkataan terbaik Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW Wa khairul hadith kitab Allah Sebaik-baik ucapan perkataan itu adalah firman-firman Allah Sehingga saking mulianya tempat tersebut Majelis tersebut Nabi SAW menamakan dengan kriagul jadnah Nabi menghargai majelis ilmu itu seharga aman-aman surga Empat keistimewaan yang pagi ini kita berada di dalamnya Semoga Allah meninggikan derajat kita dan mengumpulkan kita sebagai orang-orang yang terbaik Amin Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Menindaklanjuti pembahasan dari materi sebelumnya Tentang obat dari kelataian Obat dari kelataian Di dalam risalah yang ditulis-pulis Syed Abdur Razak Hafidhu wa ta'ala Kemarin sudah kita bahas beberapa poin Ya, beberapa poin Yang pertama kemarin obatnya apa? Memperbanyak Dikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu diantara obat-obat dari kelalaian Sekarang kita masuk ke obat berikutnya Ya, obat berikutnya dari kelalaian adalah Tentang Jalishus sholim Jalishus sholim Bermajelis Dengan orang-orang yang sholim Bermajelis dengan orang-orang yang sholim Artinya apa? Artinya bahwa seseorang itu apabila Ingin melakukan suatu pergaunan Ingin melakukan suatu persahabatan Ya, ingin masuk dalam komunitas Maka wajib Memperhatikan Wajib mengetahui Siapa orang yang akan dijadikan Temannya ibu Wajib baginya untuk memperhatikan Ya, siapa yang akan dijadikan Teman tersebut Wajib atasnya untuk memperhatikan masalah tersebut Wajib bagi dia Kenapa demikian? Ya, karena Karakter seseorang Karakter seseorang Itu tergantung dengan siapa dia bersahabat Karakter seseorang tergantung dengan siapa dia bersahabat Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa'alihi wa'alihi wa sallam Itu sangat tergantung dengan siapa dia bersahabat Dengan siapa dia bersahabat Maka kata Nabi berikutnya Faliantur Maka hendaklah memperhatikan Hendaklah memperhatikan Ahad hukum seseorang di antara kalian Man yuholil Man yuholil Siapakah yang menjadi teman dekatnya Itu Nabi meningatkan Agama seseorang tergantung sesuai dengan Teman karibnya Dengan siapa dia bersahabat Maka hendaklah seseorang memperhatikan Dengan siapa dia bersahabat Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya Bersahabat itu harus milih Nah ini berarti masalah ya Bersahabat itu harus milih Milih yang bagaimana? Milih yang baik Milih yang baik Bersahabat timbul persoalan Timbul persoalan Persoalan muncul Kalau kita bersahabat dengan orang yang baik saja Terus bagaimana orang-orang yang memperbaiki orang-orang yang tidak baik Ini muncul pertanyaan itu Nah kalau yang dikumpuli orang-orang baik saja Orang-orang soleh saja Nah terus yang merubah orang-orang yang tidak baik-baik ini Sombor Satu Yang kedua Apa ini tidak Bentuk dari kesombongan? Ini munculnya Kita dipertanyaan Apa ini bukan bentuk dari suatu Kesombongan? Dan kita itu Tidak boleh Sombong suci Milih koncusi api Api itu kesannya 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 Kesan Kita jawab Tidak usah pakai dalil Emang Dan Sambil itu Kupencik Tidak milih orang Kenapa Kupencik Sombong suci Sambil itu Sambil milih makanan Milih apa Sombong Kenapa Anda milih Kan Kalau Buk 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 Paling-paling Kalau dimakan Mencret Itu terlacet Dampaknya Kenapa Anda milih Sombong Anda Sombong Wengku Sombong Sombong Sebakan Tidak Jadi Dan Pertanyaan-pertanyaan itu Wajar Pertanyaan itu Tidak Salah Sejarah Mudra Namun Kalau kemudian Dijadikan Barang Bulian Maka kita jawab Gitu Kita jawab Nah Termasuk Anda Ambil jodoh itu Milih apa Kesubungan Sombong Tidak Tengenai Sok banget Sombong Sombong Milih 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 Kami Tengenai Anda Tidak Sepakat Tengenai Kata-kata Saya Maka Bersahabat Dengan Orang-orang Berbeda Baik Itu Boleh Sangat Boleh Dengan Catatan Satu Iman Kita Itu Kuat Jelas Ini Kita Boleh Bersahabat Dengan Sakelek Elek Mas Boleh Wajinya Buhandi Tengi Mas Buhandi Tengi Jika Kita Bersahabat Dengan Mereka Boleh Dengan Catatan Iman Kita Kuat Nah Loh Kenapa Kok harus Pakai Persyaratan Iman Yang Kuat Sahabat Itu Saling Mempengaruhi Sahabat Itu Saling Mempengaruhi Mempengaruhi Itu Sehingga Kalau Tidak Dia Yang Terpengaruhi Berarti Kita Yang Terpengaruhi Kalimat Seperti ini Sudah Banyak Mengatang Kurban Tidak Cukup Dengan Keberanian Saya Berani Saya Tendak Wai Saya Akan Ajar Bukan Cuma Motif Bukan Cuma Semangat Yang Diburkan Kita Ukur Kita Punya Kemampuan Iman Kayak Apa Kenapa Saya Ngomong Begini Yang Jadi Kurban Misalkan Kalau Jeningan Ingin Menambah Jumlah Kurban Silahkan Tidak Usah Bahasa 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 Kita Bisa Enggak Mewarnai Atau Kita Yang Akan Terwarnai Mewarnai Istri Aja Ngiler Ngiler Penang Senggerang 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 Bermosik Mereka Ini Senang Gampeng Gampeng Bermosik Pelirik Senggerang Bermosik Buruk Buruk Ini Ini Kati Mewarnai 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 Ini Senggerang Kecus Kita Ayo Jujur Mau Merubah Orang Bagus Luar biasa Kalau Memang Maka Ini kan Diukur Iman Bagi Sampai Karena Persahabatan Itu Saling Mempengaruhi Yang Pertama Yang Kedua Ilmu Kita Harus Dalam Karena Persahabatan Itu Pasti Ada Dialog Pasti Ada Tukan Pikiran Pasti Terjadi Sharing Itu Pasti Nah Kalau Ilmu Kita Tidak Mumpung Sementara Teman Kita Logikanya Main Ayo Mumpung Sampai Bukan Mewarnai Orang Tapi Justru Kita Ter Warnai Ibarat Sampai Masuk Dalam Fabrik Mestinya Harus Menghasilkan Bate Sampai Keluar Anak Jadi Bate Ini Pentingnya Nilai Sahabat Jadi Boleh Bagi Teman Dari Orang Orang Tapi Bukan Nah Itu Pengaruh Itu Sumpah Biasa Jadi Bersahabat Dengan Orang Orang Yang Biar Saya Orang Jalanan Saya Kalau Pengajian Alun Itu Biar Saya Kumpul Kuang-kuang Pakir Kuang-kuang Minum Kita Dekati Buang-kuang saya ingin mendakwai orang-orang yang di parlemen masuk akhirnya di parlemen gitu pun didakwai kita yang di bagaimana kalau kita gak di parlemen mendakwai orang parlemen logika sehatnya gak begitu dakwah itu tidak mengenalkan bagaimana kita mendakwai orang parlemen kalau kita gak jadi maling kita itu bisa dakwah di penjara walaupun gak jadi maling pak paham? paham? apakah kalau dakwah di penjara harus jadi maling dulu kalau kita mendakwai wanita nakat harus disina dulu bisa ketika hamil kita dakwah itu tidak mengenal datas lihat dakwahnya Nabi SAW siapa yang akan kesentuh dengan dakwah itu? ya yang penting jangan dipahami kalau ngaji harus di mesjid kayak kita yang gak tenang dakwah itu ada di di perhukuman, di perusahaan di jalan, di warung itu bisa dilakukan dakwah ya jadi jangan makanya diukur kemampuan mampu kan kumpul kayak begini nombor rumpuan atau kita yang akan berubah nah itu nah sekarang bapak-bapak ibu berusaha lihat yang diperlihatkan ibu maka saya berasa mengingatkan kita mengingatkan kita tentang memperhatikan teman dan obat dari kelalihan itu adalah jahwisus solehin bermajeris dengan orang-orang yang soleh kenapa demikian teman yang tidak baik teman yang jauh dari ilmu teman yang jauh dari ketakatan teman yang dekat dengan awal nafsu itu akan menyerek orang-orang sampingnya untuk menjadi orang-orang terburu diadaan Allah ya orang-orang yang lebih-lebih kubil mungkin akalnya itu akan menyeret orang-orang dari kebenaran logikanya yang didaulukan akalnya yang dijadikan standar kebenaran maka orang seperti ini kalau kita jadikan teman tidak akan lama kita akan berubah cara berpikir kita ya akan berubah dan itu yang dijadikan sebuah kelainan ada beberapa santri yang sudah masuk untuk pekun kajian sekarang selalu ngobit 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 tidak pernah akhir-akhir akhir-akhir kita tanya kemana sih pula jadikan nah ikut apa namanya punya komunitas komunitas semacam-macam gitu ya nah itu masalah kenapa ketika dia akan mencoba untuk mengwarnai seorang kiri temannya itu banyak contoh saja ayo kita ambil sholat dulu kata temannya eh doh 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 sengkas doh 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 sholat kita itu muslim kena jamaah iya yang biasanya beliau itu tepun tempat waktu yang biasanya beliau itu tepun sholat jamaah yang biasanya tepun beliau itu hampir dimasih Gara-gara teman yang tidak baik Itu hari pertama dia Meninggal dari jalanan Tapi buddha diri Masjid kalah Dengan al-sunda Saya enak Masjid Aku diri Bencang Itu manggene Itu gara-gara Satu catatan penting Satu catatan penting Jangan sungkan-sungkan Untuk mengatakan Tidak dengan ganda baik Jelas Gak usah sungkan Untuk mengatakan tidak Untuk sesuatu yang tidak baik Kenapa Orang nolak diajak benar Gak pernah sungkan nolak Itu jadi benar Masjid-masjid Aku udah Gak sungkan Diajak belajar Diajak kaji Diajak jamal Itu per kali-kali Gak sungkan Nolak Itu gak sungkan Liru sampai nolak Si Menolak Menolak benar Itu gak sungkan Sangat jelas Berapa kali kita Mengalah Berapa kali kita Gak berani nolak Berapa kali kita Mengikuti Gara-gara Gak berani Mengatakan kata Tidak Tapi berapa Kali mereka Menolak kebaikan-kebaikan Dengan Tidak ada Perasaan Kenapa Ini prinsip hidup Ini prinsip hidup Soalnya Kalau sekali Kita tolak Ngapun Saya gak biasa Begini Saya biasa Selajam Sampai Terus Olahraga Baranggan Olahraga Silakan Mereka 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 Gimana Konek Kenapa Kita selalu Sungkan 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 Untuk Menolak Yang gak benar Sementara Orang Untuk Menolak Benar Berburu-buru Kali Beralasan Kiri dan Itu Untuk Menghindar Mengikuti Yang Baik Yang Benar Gak Pernah Sungkan Jelas Nah Ada pun Kelanjutannya Tergantung Komunikasi Komunikasi Jalan Persahabatan Tetap Jalan Nah Ini Ketika 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 Laku 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 Bagiku Amalanku Bagiku Amalanku Amalanku Kamu Yakin Silakan Munggu Tapi Saya Minta Maaf Saya Bisa Datuk Di Acara Tersebut Teges Urusan Agong Sehingg Teges Berjelasin Nah Sekarang Apa Fa'idah Kalau Kita Bersahabat Dengan Orang Yang Baik Kalau Kita Bermajlis Dengan Orang Orang Yang Soleh Ya Dan Apa Dampak Buruknya Kalau Kita Bersahabat Dengan Orang Yang Tak Soleh Efeknya Apa Dampaknya Apa Secara Global Ada Dua Perkara Perkara Ada Dua Perkara Ya Ketika Bermajlis Dengan Orang Orang Soleh Bersahabat Berkomunitas Dengan Orang Orang Soleh Ada Dua Perkara Yang Duta Yang Pertama Adalah Masolihut Dunya Yang Pertama Kemaslahatan Kemaslahatan Dunia Itu Kita Dapat Yang Kedua Adalah Masolihut Akhirat Kemaslahatan Kemaslahatan Akhirat Dunia Kita Dapatkan Di Akhirat Pun Kita Dapatkan Termasuk Di Dalam Persahabatan Yang Tidak Kita Akan Mendapatkan Maksadat Dunia Kerusakan Kerusakan Dunia Dan Yang Kedua Kita Akan Mengalami Kehancur Di Akhirat Ketika Kita Bersahabat Dengan Orang Orang Yang Tidak Baik Sekarang Kita Akan Pelajari Manfaidah Apa Manfaatnya Apa Faidahnya Apa Kehutanganannya Kalau Kita Bersahabat Dengan Orang-orang Yang Soleh Pertama Kita Bicarakan Dulu Tentang Masolihut Dunia Apa Kehutanganan Di dunia Yang Pertama Yang Pertama Adalah Taksihil Mahabat Allah Mendapatkan Cinta Dari Allah Sebenarnya Yang Pertama Kita Akan Mendapatkan Kecintakan Dari Allah Dan Ini Merupakan Keutamaan Merupakan Sebuah Kehormatan Imam Bidu Koy Mengatakan Manusia Mencintai Allah Itu Wajib Manusia Mencintai Allah Itu Wajib Allah Mencintai Manusia Itu Anugerah Yang Sangat Bagus Jelas Nanti Nah Ada pun Salah satu Sebab Salah satu Sebab Agar Kita Mendapat Cinta Dari Allah Adalah Hendak Kita Bersahab Dengan Orang Yang Baik Di dalam Kitab Ah Bagus Wabukun Sekutaten Di dalam Kitab Ah Bagus Disebutkan Ada Empat Puluh Karakter Kalau kita Memiliki Kita Menjadi Kekasih Allah Kita Akan Dijintai Allah Apabila Kita Memiliki Empat Puluh Karakter Terima Insya Insya Allah Empat Puluh Karakter Nah Ini Jadi yang pertama Dengan Adanya Kita Bermajilis Dengan Orang Orang Yang Baik Orang Orang Yang Soleh Orang Orang Yang Jujur Maka Kejujuran Itu Akan Menjadi Diwat Tidak Orang Perhatikan Termain Orang Kerja Jujur Ijim Sak Kampur Tukang Dijuk Kakek Gari Titik Gari Titik Akhirnya Kejujuran Kita Hilang Kalau Nggak Teges Hilang 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 Walaupun Kita Anisolat Walaupun Kita Tekun Selajah Lagi Mejir Istiqomah Tapi Becok Istiqomah Kenapa Karena Itu Sudah Menjadi Watak Nya Mari Kita Lihat Poin Pertama Ini Disebut Menyebutkan oleh Allah Subhanahu Wata'ana Di Dalam Hakis Kudsi Allah Subhanahu Wata'ana Berfirman Berhak Mendapatkan Cintaku Berhak Mendapatkan Cintaku Ya Lilladina Yatahabunah Min Ajli Orang-orang Yang Saling Mencintai Karnaku Orang-orang Yang Saling Mencintai Karena Karnaku Makanya Persahabat Itu Dievalu Persahabat Akrak Persahabat Karim Itu Apa Faktornya Apa Sebabnya Karena Keumuman Bagi Kukum Ya Orang Kalau Bersahabat Itu Dia Akan Milih Sahabat Itu Sebagai Sahabat Karim Itu Kalau Dia Mendapatkan Manfaat Manfaat Materi Utang-utang Ini Gampang Contohnya Utang-utang Ini Gampang Terus Luh Luh Gampang Merak 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 Gembul Merak Merak Ya Jadi Kalau Ada Usaha-usaha Dia Gampang Norok Norogi Kita Bersahabat Dengan Orang Seperti Ini Itu Mesti Didolai Iya Makanya Kalau Kita Itu Gampang Salah Satu Sifat Kita Singrodok Elek Ulangi Salah Satu Sifat Kita Singrodok Elek Ada Dua Orang Yang Satu Kaya Punya Kedudukan Yang Satu Kaya Punya Kedudukan Dan Orang Orang Lohan Minta Nomor Jeneban Atau Dia Menawarkan Nomor Yang Untuk Simpan Kira Kira Kira-kira Kira-kira Kita Ketemu Orang Seperti Ini Mas, aku jauh kamu disampaikan mas, aku sangat kaget nomor, aku sangat cipat Semangat apa nilainya Nah, coba Ini salah satu sifat kita, si ngerodok, elegi mana Lalu kita lihat dia kaya, punya kedudukan, punya power, dan orangnya longgar Ini tak nomor kita, dan dia kasih nomornya Itu satu kehormatan bagi kita Bahkan, ini, duit kedudukan termengaruh, bisa foto bareng Makanya, kalau gak terkenal-kenal, kamu sejenis foto Gak memanfaat hati, foto kalau gak terkenal itu gak memanfaat hati Biasa kan, kamu tau? Iya Itu yang pertama Sekarang kita lihat Ntar ke depan ini, kalau satu misalnya ada dua peristiwa itu, kita bisa ngasih Itu persoalan Biasanya, kalau kita program siarok, kerumah orang miskin, itu kita tendangkan berapa bulan sejati Tidak usah di jawab, tidak usah di jawab, tidak usah di jawab Tidak usah di jawab Ayo direnungkan saja Inspirkan dan 돼요 Oke Kalian murah tidak memerlukan Tidak dosa Nah terus kira-kira Sampai kapan dosa ini Dipelihara Sudah tidak usah mulai-mulai Tidak dosa Karena disitu mengandung suatu gedol Kedolingan Ada kedolingan Masa kita sering-sering Teman-teman sering mengajar Nah itu harus pengajar kita Makan gigil Tidak masalah Dikadikan masalah Harum Mau sopangan gigil itu harum Boleh Tidak masalah Tidak bakar sana Boleh, tidak masalah Cuma masalahnya Kalau warung-warung Setiap sudah berakita Terakhir Kapan kita masuk Rumahnya kurang-kurang miskin Nah, yes Bikir baru-baru Dan nanti kita Eksekusinya Kapan Silahkan Harusnya mulut-mulut Harusnya mulut Boleh Nah, hanya persahabatan Kebisik kita Ternyata Karena persahabatan Karena Allah Aku mencindakan Fakta Menunjukkan Maksim datang kepada kita Orang miskin Minta nomor kita Dan dia ngasih nomornya Aku lapun Ibu nomor Kenapa? Karena kita Tak bisa putuh Dan kalau orang miskin Yang telpon Itu jarang Semangat Untuk menerima Ibu Penyakit Jadi Awadiru itu Berakuman Doleh kemuliaan Dolehnya Nangit top Makanya disebut Kalau nanti Al-Quran Fakku Rokobah Fakku Rokobah Jalan menuju Kesolahan itu Jalan menuju Ketakuan itu Mendaki dan Terjalan Kenapa? Kamu milih Jalan yang terjalan Jalan yang terjalan itu apa? Menerima Dan orang-orang miskin Menyatuni mereka Bersahabat Dengan mereka Ibu Senyambut Rokobah Jadi kita itu Jangan cuma Petentang Petenteng Begitu Beragapan Kompleksion Sarehat Sarehat itu Diajar Diajar Makanya Nabi Ketika berpesan Kepada Sahabat Abu Ada Tujua Siap Yang sampaikan Nabi Kepada Abu Yang pertama Nabi Mengatakan Kepadaku Apa Ibu Min Masa Kir Wa Agen Wa Ibu Kata Sahabat Abu Rasulullah Telah berwasiat Kepadaku Dengan Tujuh Wasiat Yang pertama Beliau Mengingatkan Kepadaku Agar Aku Mencintai Orang-orang Miskin Dan Agar Aku Akrab Dengan Mereka Itu Wasiat Tujuh Wasiat Yang Disampaikan Kepadaku Kepada Sahabat Tujuh 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 Kalau Ini Menunjukkan Kalau Ini Menunjukkan Bahwa Yang Harus Keluar Rumah Itu Orang-orang Yang Kaya Untuk Mendatangi Orang-orang Makanya Dia Apakah Betul Persahabatan Kita Karena Allah Tuhan Atau Karena Materi Nabi Ada Keuntungan Keuntungan Materi Persahabatan Sama Dengan Ziaro Ziaro Ke rumah Situ Nanti Kok Senang Allah Manfaat Apa Manfaat Apa Tentinya Manfaat Materi Orang Punya Kedudukan Dan Kedudukan Itu Punya Potensi Seperti Bagian Orang Yang Untuk Memudahkan Pekerjaan Itu Pasti Banyak Namun Pasti Banyak Orang Berdatangan Kepada Kenapa Untuk Mengambil Manfaat Coba Dispansi Sama Pusin Berkong Ini Kepun Tentang Mencari Pak Yai Pak Yai Rai Gedek Rai Gedek Karu Isi Jadi Dia Berjauh Selamat Ngomong Mungkin Lanjut Dianggung Materinya Apakah Kita Punya Matang Matang Seluruh Betapa Burung Yang Terkita Betapa Tidak Baik Matang Kita Hanya Bersahabat Ketika Orang Mendapatkan Keuntungan Kita Bersahabat Ketika Kita Mendapat Manfaat Kita Mau Dekat Dengan Dia Ketika Ada Sesuatu Kalau Enggak Kita Jauh Betapa Busuk Hati Kita Inikah Bentuk Kesorian Inikah Bentuk Dari Kesorian Inikah Bentuk Ketak Walan Dan Apakah Ini Karantar Orang Yang Pilih Yang Dari Allah Orang Orang Yang Terpilih Watak Dia Ini Bentuk Ini Yang Pertama Ini Yang Pertama Namun Namun Saya Tidak Bermasuk Mana Malah Keselangan Itu Volume Menir Atau Baik Menir Atau Gemes Karena Sering Kali Kita Lihat Demik Yang Tak Fata Yang Sering Kita Lihat Demik Insya Allah Itu Yang Pertama Berhak Mendapatkan Cintaku Orang Orang Yang Saling Mencintai Karena Dan Kemudian Nabi Mengatakan Nabi Wa Kod Hakkod Mahabati Lilladina Yata Zawaruna Min Ajri Masya Allah Sungguh Berhak Mendapatkan Cinta Dari Orang Itu Berhak Mendapatkan Cinta Berhak Aku Cintai Kata Allah Siapa Orang Orang Yang Saling Menziarui Karena Aku Bukan Karena Orang Orang Yang Saling Menziarui Karena Nanti Perbuatan Ini Orang Yang Menziarui Karena Allah Itu Ada Keistimewaan Tersendirinya Di Akhir Akhir Apa Mendapatkan Suatu Kedudukan Yang Membuat Orang Yang Saling Menziarui Karena Allah Ya Karena Allah Tahala Mereka Akan Mendapatkan Mampu Kedudukan Yang Membuat Para Nabi Para Suhadad Cemburu Dengan Nabi Dan Suhadad Cemburu Dengan Orang Kedudukan Yang Sangat Diingatkan Oleh Para Nabi Itu Allah Menggerakkan Kepada 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 Mereka Sini Makanya Kan Berat Makanya Banyak Orang Agak Menghindar Kalau Bersahabat Dengan Orang Duh Nafa Kita Punya Teman Duh Nafa Terus Dia Datang Mas Naku Adit Dengan Sampai Jadi Kano Ajaran Aku Tidak Ajaran Nek Sampai Tau Loh 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 Tapi Kalau Orang Kaya Orang Perlente Orang Punya Kedudukan Atau Gromatita Kita Sudah Punya Acara Itu Bisa Dibatah Tau Kan Jelas Jelas Takdir Takdir Sampai Nambai Keluar Dikelek Itu Sifat Yang Tidak Baik Siapapun Dia Kalau Ada Ulama Begitu Tidak Orang Atau Jelek Masa Pilih Tanggung Dipilih Semenang Enak Seperti Resiko Biasanya Kalau Orang Miskin Yang Datang Itu Biasanya Menurut Kita Memberi Beban Memberi Beban Padah Dia datang Untuk Mendatangkan Kemuliaan Dengan Beban Yang Dia Bahwa Itu Mendatangkan Kemuliaan Bagi Kita Bukan Dan Tapi Telah Menatakan Barang Siapa Meringankan Berbagai Orang Lain Awal Kan Dewali Fakta Menunjukkan Kita Larikan Kebaikan Kebaikan Kita Menghindar Dari Kamu Kita Tidak Mau Ditolong Oleh Allah Kita Tidak Mau Diringatkan Kita Diringatkan Ropat Ropat Kurul Kurul Sampai Ini Sudah Siang Kayunya Sudah Bapak Belur Semuanya Kita Cukupkan Sampai Disini Gajah Kita Pada Sampai Belum Selesai Minta Kita Lanjutkan Bapak Belurnya Pada Buhan Adat Datang Demikian Kurang lebih Maaf Subhanahu Subhanahu Raghur Al-Fatiha Assalamualaikum Waalaikum 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 Waalaikum